Intro Kali ini kita bahas wanita cantik yang menikah dengan Siluman Guantang Yuk kita simak kisahnya Cerita diawali di sebuah gereja Dimana para jemaatnya pada kabur karena kedatangan iblis jahat Menurutnya manusia memiliki tiga musuh utama Yaitu sifat dalam dirinya yang selalu malas Dunia yang selalu menggoda dengan harta Dan tentu adalah iblis Di bagian lain seorang nelayan tak mendapatkan tangkapan ikan Mungkin dikarenakan ikannya masih pada puasa Kedatangan iblis dengan keahlian sihirnya Membuat si nelayan bahagia karena pria bernama Guon dapat memberikan ikannya Berkat rayuannya, si nelayan bersepakat untuk melakukan kontrak 10 tahun dengan iblis Di hotel sedang berlangsung penghargaan direktur terbaik yang dimenangkan oleh Dodohi Karena karirnya yang sudah tinggi Sehingga dia tak tertarik untuk mencari jodoh Namun karena ibu ketua Ju selalu menyuruhnya kencan buta Sehingga dengan terpaksa Dohi harus menemui pria pilihan ibu ketua Tepat jam 12 Guon harus menagih janjinya yang sudah jatuh tempo pada seorang Ah Ju Si Namun dia berusaha menolak dan mencoba bernegosiasi kembali Guon tak ingin bernegosiasi Dia langsung mengambil nyawa Ah Ju Si dengan cara serangan jantung Duh kejam ye Dohi rupanya salah menemui kencan butanya Dia malah menemui Guon si pria ganteng Di bagian lain, teman kencannya masih menunggu kedatangannya Mungkin karena Guon ganteng sehingga Dohi mau berkenalan juga Dohi menceritakan tentang perjodohan dengannya Walau si Guon tak memahami arti pembicaraannya Tapi dia oke-oke sajalah Kue yang sudah dipesannya menjadi terlempar Karena ulah kelompok preman yang mendorong staf hotel Untunglah dengan sigap si Guon dapat menangkap kue tersebut Yang membuat Dohi terkesan Karena hari itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Karena GR dia bergegas ke toilet Di sana dia ngoceh-ngoceh sendiri membicarakan pria kencannya Sementara Guon memberikan pelajaran pada preman tersebut Dengan sihirnya dia memasukkan para preman itu masuk ke dalam koran Dohi yang sudah pede ternyata mendapat sambutan tak baik Guon selalu berbicara ketus Sehingga dia kecewa dan pergi dari hadapannya Sebelum meninggalkan hotel Guon mengeluarkan semua preman dari dalam koran Dan mengumpulkannya di dalam toilet Dalam perjalanannya Dohi masih merasa kesal Dengan perlakuan Guon Satu tahun pun berlalu Tepat di hari ulang tahunnya Bu Ketua Ju memarahi semua anak-anaknya Karena susah diatur Dia tak mau berfoto keluarga tanpa kehadiran Dohi Walau Dohi anak adopsi Tapi dia kesayangan Bu Ketua Ju Ini yang memicu semua anak menantu Tak menyukainya Mendapatkan pesan bahwa Ketua Ju dirawat Dohi panik datang menjenguknya Eh tapi rupanya Ketua Ju hanya mau mengerjainya saja Karena hari itu hari ulang tahunnya Padahal selama ini Dohi tak pernah mau merayakannya Bahkan sejak masih di sekolah Dia sempat kesal karena Ketua Ju melarangnya Untuk berpacaran saat di sekolah Kantor perjodohan telah salah memberikan nama hotel Saat kencan butanya Itu sebabnya Si Dohi menemui pria yang salah Selain iblis Guon ternyata pimpinan di sebuah terter sun wall Dan memiliki seorang asisten bernama Gayong Yang menaruh cinta padanya Dia seorang penari Di bagian lain Seorang pria dengan luka di leher Bernama Gwang Chul Membunuh Pak Chak di toilet Setelah mendapat kabar bahwa Noh Su menginap di hotel Dohi pun menemuinya Tapi sayang dia sudah check out Sehingga Dohi melanjutkan pergi ke pantai Yang berada di dekat hotel Hari pun berganti malam Dohi memesan taksi untuk pulang Di atas gedung Guon sedang mencari mangsa manusia yang sedang ketakutan dan putus asa Dalam perjalanan Dohi baru menyadari jika supir taksi itu berniat jahat Ternyata dia si pembunuh Gwang Chul Dia berusaha membiusnya Tapi untunglah Dohi berhasil kabur Guon menargetkan Dohi yang lagi ketakutan Kemunculannya membuat Dohi tambah ketakutan Karena dia tak tahu siapa kawan atau lawan Kata hatinya mengharuskan dia mendekati Guon Tapi Guon tak ingin membantunya dengan gratis Dia mengajaknya untuk melakukan kontrak Yang tentu saja hal ini membuat Dohi jadi keheranan Karena terpaksa akhirnya Dohi bersedia melakukan kontrak Dia berlari memasuki mobil Tapi dia dikejutkan Guang Chul yang dilempar Guon pada kaca mobilnya Saat Guon menagih kontrak padanya Tiba-tiba Guang Chul bangkit kembali dan berusaha menabrak mereka Karena Dohi ketakutan Dia pun terjatuh dari tebing dan Guon berusaha menyelamatkannya Tapi rupanya iblis ini tak bisa berenang Aduh ayah-ayah baik Sehingga Dohi malah yang menolongnya Hingga mereka terdampar di pinggir pantai Guon terheran melihat tanda di tangannya menghilang Saat Dohi tersadar Guon melihat tandanya itu telah berpindah pada lengan Dohi Dia dibawa ke rumah sakit Di sana dia terheran mengapa Guon masih berada di dekatnya Mengetahui ada tato murahan di lengannya Membuat Dohi menghapus Hal ini membuat Guon ketakutan jika tato-nya rusak Karena kesaktiannya akan hilang Merasa terganggu Dohi pun menamparnya Duh abos Dohi kebingungan setelah Guon menuduhnya Telah mencuri kesaktiannya Dokter menjelaskan bahwa kondisi Dohi sehat-sehat saja Saat Guon kembali ke sanggarnya Para atlet mulai memberontak melawannya Karena kontrak yang dibuat untuk mereka sungguh tak adil Hingga mereka jadi berkelahi Nohsu salah satu anak bu ketua Ju Begitu membenci Dohi yang jadi CEO Dia rela mengorbankan saham perusahaan Anjlok Demi memojokkan Dohi Tapi si Dohi memiliki kartu asnya Dimana dia memiliki foto-foto perselingkuhan Nohsu Nah loh Sementara Guon jadi penasaran tentang Dohi Dia mencari tahu identitasnya 10 tahun pun berlalu Guon kembali menemui nelayan guna menagih janjinya Tapi si nelayan menjadi marah karena merasa dibohongi Karena Guon sudah memiliki kesaktian Dia pun digebuki Secara diam-diam Guon mengajak Dohi nyemplung ke sungai Han Hal ini membuat Dohi jadi marah Karena dia sudah berkali-kali Mengalami percobaan pembunuhan Yang dia sendiri tak mengetahui apa kesalahannya Sementara Kesaktian Guon masih belum kembali Karena salah sangka pada Guon Dohi memberikan uang Dan tak mau berurusan lagi dengannya Dohi terkejut Melihat berita bahwa Pak Cha seorang audit di kantornya gantung diri di toilet Tak diduga seseorang dengan menggunakan sepeda motor Menyiramkan air keras padanya Tapi untunglah Guon dapat menolongnya Hingga dia yang jadi korban kejahatan tersebut Kasus penyiraman air keras itu hingga membawanya ke kantor polisi Sayangnya Dohi tak mengingat apapun Saat di perjalanan Guon menjelaskan tentang demon iblis yang melakukan kontrak dengan manusia Sehingga dia mengabulkan permintaannya Tapi si Dohi tak percaya dengan tahyul Di tempat lain Si pengendara motor itu marah-marah karena gagal melakukan aksinya Di kantor tiba-tiba jari telunjuk Guon memunculkan api Hal itu diakibatkan karena dia terlambat untuk mendapatkan tumbal Karena Guon panik membuat Gayong menyiramnya dengan air Yang malah mengenai muka pak pak Walah apa sih ya Tak percaya dengan ceritanya Hingga akhirnya Guon mencoba Dohi berdiri di atap gedung Dia harus segera mendapatkan tumbal baru dengan bantuannya Karena mereka berada di rumah sakit Sehingga Guon tak kesulitan mencari calon korbannya Seorang ahjuma yang sedang sedih karena anaknya sakit langsung ditawari kontrak dengannya Dengan sedikit aksinya membuat ahjuma itu mempercayai dan melakukan kontrak dengannya Kini Dohi mulai paham dengan apa yang dimaksud dengan kontrak yang dibuat Guon Dia akan mati terbakar jika tak mendapatkan tumbal baru Malam itu Guon mengantar Dohi untuk menemui ketua Ju Tapi mereka menemukan ketua Ju sudah tak bernyawa Dohi marah-marah ketika Guon menolak untuk menghidupkan orang yang sudah mati Di hari bela Sungkawa Dohi teringat masa kecilnya dimana kedua orang tua kandungnya tewas Sejak saat itulah ketua Ju merawatnya Saat di pemakaman Dohi selalu disalahkan atas kematian ketua Ju Sementara Gwang Chul berada di pemakaman dengan menyamar sebagai sekuriti Ulahnya mencurigakan Karena dibuli terus Dohi masuk ke dalam rumah Kemunculan Doyong masuk ke ruangan untuk merokok membuat Dohi menegurnya Saat mereka adu mulut Guon masuk ke ruangan sehingga Doyong pergi Dia iseng mengerjainya dengan menjedotkan pintu kejidatnya Mengetahui Dohi dalam kesedihan Guon memberikan semangat padanya Hasil penyelidikan polisi menemukan obat-obatan yang dikonsumsi kebu ketua Ju Yang tak sesuai dengan resepnya Dohi jadi teringat ucapan Pak Cha bahwa ketua Ju akan mengangkatnya menjadi komisaris Kematian Pak Cha ini mungkin ada hubungannya dengan kasus korupsi di kantornya Karena takut terbongkar, maka dia dibunuh Anak tertua bernama Sukmin ingin memanipulasi bahwa ibunya tewas dikarenakan serangan jantung Namun Dohi tak menyetujui ide konyol ini Merasa tak ditanggapi Dohi berteriak di hadapan para tamu bahwa ketua Ju mati dibunuh Sehingga para tamu menjadi terkejut Pengacara keluarga mengumumkan surat wasiatnya Dimana harta pribadinya disumbangkan untuk yayasan Sementara perusahaan diwariskan pada Dohi Dengan syarat dalam kurun satu tahun Dohi harus segera menikah Namun jika melewati batas itu Aset perusahaan akan diberikan kembali kepada yayasan Surat wasiat ini membuat semua anak ketua Ju beserta mantunya merasa kecewa Hanya dengan cara menunduh Dohi mereka dapat mengambil warisan tersebut Itu sebabnya dia selalu menjadi target pembunuhan Karena syarat ketua Ju mengharuskan segera menikah Dohi tak ragu-ragu lagi mengajak Guon untuk menikah dengannya Sambil memberikan cincin padanya Tapi Guon menolaknya Sesampainya di rumah mereka masih saja kesal Karena tak ada celah untuk merubah surat wasiat tersebut 12 tahun lalu Sukmin mendapatkan kasus tapi dia tak ditolong ibunya Dalam perjalanan Dohi merasa kecewa dengan tolakan Guon untuk menjadi suaminya Dendam para preman itu masih terus berlanjut Mereka berhasil mendapatkan rekaman CCTV di restoran saat mereka berkelahi dengan Guon Tapi rekaman itu selalu dalam gangguan Guon yang tak mau membantu Dohi untuk mencari rekaman CCTV atas kematian ibu Ju Menurutnya ini tugas detektif Di sebuah bar Guangchul dengan menyamar sebagai pekerja Dia memberikan es guna memberikan informasi kepada geng preman tentang keberadaan Guon Malam itu Seseorang yang menggunakan sarung tangan menemui ketua Ju Namun karena ketua memarahinya Pria itu pun pergi dan menukarkan obat milik ketua Dengan obat lain guna membunuhnya Setelah selesai makan malam Tiba-tiba Guon menghilang Ternyata Guon sudah terkepung oleh para preman yang langsung menyerangnya Karena sudah tak ada kekuatannya lagi Dia pun babak belur Tapi untunglah Dohi segera menemukannya Dan dia terkejut melihat Guon bonyok-bonyok Dengan menggunakan pistol merica Dohi dapat membuat para preman itu tak berkutik Hingga akhirnya Guon memegang lengannya Guna mendapatkan kekuatannya Dan malah mengajak para preman itu berjoget tengok dengan menendanginya Setelah kembali ke kantornya Guon mulai menyadari jika dirinya jatuh cinta pada Dohi Begitu juga dengan Dohi yang mulai gelisah saat mengingatnya Karena penasaran Dohi mendatangi kantor Guon Tapi dia terkaget melihat Gayong menodongkan pedangnya Gayong cemburu mengetahui Dohi dekat dengan Guon Karena alasan saham perusahaan terus menurun Sehingga Dewan Direksi secara diam-diam Mengumumkan pergantian komisaris dari Dohi kepada Suk Min Dalam pemilihan itu hanya Soek Hun dan Dohi yang tak menyetujuinya Soek Hun adalah anak dari teman ketua Ju Dia menaruh hati pada Dohi Soek Hun memberikan laporan keuangan perusahaan dua tahun lalu Dimana dia mencurigai adanya korupsi Setelah melaporkan dugaan korupsi pada pengacara Rupanya bukti itu belum kuat Sehingga pengacara tak bisa memprosesnya Kemudian mereka menemui detektif guna menanyakan tersangka yang telah menyerangnya Lagi-lagi polisi belum menemukan tersangkanya Saat di restoran Guon melihat tingkah teman Dohi yang sangat cerewet Sehingga dia pun mengerjainya Tauan kembali Guon Bos preman itu terkejut dengan kedatangan Guon dan Dohi Dia meminta si preman itu untuk menangkap pria bertopi yang hingga kini polisi tak dapat menangkapnya Karena ketakutan si bos preman itu pun mau mengikuti perintahnya Setelah kaburnya bos preman itu Kini malah Dohi terheran karena Guon begitu marah padanya Ternyata Guon kesal karena setelah pertemuan dengannya Hidupnya kini malah jadi takaruan sejak kekuatannya hilang Mendengar keluhannya membuat Dohi tersinggung dan tak akan lagi mengekangnya Hingga hubungan kerja mereka pun jadi selesai Saat tersadar dia pun berteriak ketakutan Pria itu pun berusaha menjatuhkannya Waktu yang pas Guon datang menolongnya hingga dia selamat dari kematian Entah yang keberapa kalinya Dohi telah diselamatkan oleh Guon Hingga dia menangis karena ketakutan Rupanya keberadaan mereka berdua diketahui oleh Sok Hun Guon tak menemukan siapa-siapa setelah mengecek situasi di tempat tersebut Selain pintu rumah yang dirusak Dohi mengemukakan bahwa pria tersebut merasa senang dengan kematiannya Saat melihat rekaman CCTV pada ponselnya Mereka menemukan orang yang sama di mana terdapat luka di leher si penjahat itu Sok Hun penasaran bagaimana mungkin Guon secara tiba-tiba dapat menyelamatkannya Tapi dia tak ingin memberitahukan siapa dirinya Dohi merasa dirinya terus terancam oleh sosok pembunuh itu Di mana dia selalu berubah-ubah penampilannya Setelah kejadian itu Kini Guon mengajaknya menikah dengan Dohi Hal ini membuat Dohi jadi terkesim Namun dia tak ingin menerima keduanya Esok harinya Dohi masih bingung siapa pria yang harus dipilihnya Hingga dia menemui peramal untuk membicarakan nasibnya setelah menikah Karena belum terpilih Sok Hun menemuinya kembali dengan membawakan bunga untuk Dohi Hal itu membuat Guon cemburu melihat mereka terlihat bahagia Sok Hun masih penasaran kepada Guon karena dia begitu dekat dengan Dohi Dia mengingatkan bahwa dia hanyalah pengawalnya Dalam sebuah acara peletakan batu pertama untuk membangun pabrik baru Pidato Suk Min terhenti saat melihat kedatangan Dohi Semua saudaranya terheran melihat kemunculannya Karena selama ini dia tak pernah mau tampil di acara tersebut Ternyata dia hanya ingin memberitahukan jika besok dia akan menikah Berita ini membuat semua saudaranya terkejut Karena jika ini terwujud maka ahli warisnya akan jatuh padanya Saat akan kembali Dohi melihat kembali sosok si pembunuh Yang ternyata karyawan di perusahaannya Esok harinya pernikahan Dohi pun berlangsung Di luar dugaan Suk Min dan saudara-saudara lainnya menghadiri pernikahannya Ternyata Dohi memilih Guon untuk menjadi pasangannya Sebelum acara itu berlangsung Ternyata Dohi membuatkan surat kontrak pernikahan mereka Akhirnya pernikahan mereka pun selesai dilakukan Sukun tetap datang di acara pernikahan Dohi Walau dia gondok juga karena tak terpilih Karena masih penasaran Sukun terus menyelidiki tentang yayasan Sunwol di mana Guon bekerja Di rumahnya Dohi mulai menyadari jika tersangkap pembunuh itu Dogyong saudaranya sendiri Walau mereka sudah menikah tapi keduanya malu-malu untuk main dokter-dokteran Esok harinya Mereka mulai mengamati tindak tanduk Dogyong yang dicurigainya Dengan kekuatannya Mereka dapat selalu mendekati Dogyong Namun aksi mereka dicurigai Dogyong dan menghampiri ruang foto di mana mereka bersembunyi Saat Guon memegang lengan Dohi Tiba-tiba kesaktian mereka menghilang Rupanya dikarenakan pernikahan mereka yang mengharuskan mereka tak membatasi aktivitasnya Hingga Guon pun mencium Dohi Sehingga Dogyong tak curiga pada mereka Rupanya Dogyong mengalami depresi Sementara ini dia tak ingin menemui psikiater dengan alasan sibuk Dengan menikahnya mereka membuat Guon membawa barang-barang pribadi dari sanggar ke rumahnya Hal ini tentu membuat Dohi jadi marah Sehingga membuat Guon jadi tersinggung juga Sok Hun masih terus memprovokasi Dohi tentang status Guon Dia masih menanyakan asal-usul dan tentang pribadinya Akhirnya Sok Hun mengetahui jika Guon bukanlah manusia Itu sebabnya dia tak percaya padanya Dia akan terus mengawasinya agar Dohi tak celaka Kali ini Sok Hun mendatangi yayasan di mana Guon tinggal Seorang pria mencurigakan memasuki yayasan guna memasangkan alat peretas Dia pun mencuri buku milik Guon Kini berita tentang kematian ketua Ju disangkut pautkan dengan Dohi Yang mencoba memfitnahnya dengan dalih perebutan warisan Hal ini membuat Dohi dan timnya jadi kelabakan Karena percepatan isu berita tersebut sangat cepat Menduga Suk Min lah biang keroknya Sehingga Dohi dan Guon menemuinya Tak terima ditegur oleh Dohi Guna menakut-nakutinya dia menembakkan senapannya Hal ini membuat Guon terkejut Mereka menemui pria seorang baser yang tugasnya membuat berita fitnah Dengan kemampuannya Guon memberikan uang yang dia butuhkan Yang tentu membuatnya terheran Tapi dia tak menyadari jika uang itu akan membuatnya ditangkap polisi Di saat bank beroperasi esok harinya karena uangnya dipindah ke tempatnya Awalnya kedatangan para preman itu membuat mereka ketakutan Namun tak diduga mereka malah mengakui Guon sebagai bos barunya Karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa Di tempat lain Kuangsyul mendapat perintah untuk membunuh Guon Apalagi identitasnya telah diketahui bahwa dia bukanlah manusia dan tak dapat membunuhnya Setelah kepergian Guon Polisi menangkap Dohi karena diduga telah membunuh ketua Ju Berita penangkapan Dohi menjadi berita utama di televisi Mengetahui istrinya ditangkap maka Guon pergi ke kantor polisi Tapi Kuangsyul yang memang sudah menargetkannya langsung menikamnya Sementara Dohi yang berada di tahanan posek menunggu kedatangannya Berita penikaman Guon diberitahukan pada Dohi Sementara ambulans membawanya ke rumah sakit Walau dokter berhasil mengoperasinya tapi jantungnya rusak parah Mereka harus menunggu masa kritis hingga esok hari Hal ini membuat Gayong histeris Kedatangan Dohi menjunguknya membuat kekuatannya pulih kembali Karena kurangnya bukti sehingga Dohi dibebaskan kembali Dia segera bergegas ke rumah sakit Mengetahui bos mereka ditikam Membuat para geng itu datang dan mengirimkan bunga yang begitu banyak Tapi kedatangannya tak disambut baik oleh Guon Karena dia tak mengakui jika dia bos mereka Dia meminta para geng itu agar tak mendekat dengannya Memang karena pada idiot kali ya Hingga mereka mengukur jaga jarak sejauh 5 meter dari pintu kamarnya Malah bukannya pada pergi Dohi yang datang ke rumah sakit terkejut melihat sekumpulan para geng tersebut Buksin yang tak paham ketakutan melihat mereka Dogyong mendapat pesan dari Kuang Chul bahwa wajahnya terlihat oleh Guon Mungkin karena akan mengejarnya Kini Dohi setia menemani Guon di rumah sakit Dia ingin segera melakukan balas dendam terhadap si pelaku Tapi Dohi mengingatkan bahwa kondisinya masih belum normal Saat Dohi akan pergi ke kantor Guon memaksakan diri agar tetap mengawalnya Karena debat kusir sehingga buksin yang menyupiri mereka Si Basar itu akhirnya mengakui jika dia telah dibayar untuk membuat berita hoax Tak terima jika pria idamannya direbut Dohi Gayong menemui dan mengeluhkannya Gara-gara dekat dengan Dohi Kini Guon selalu menemui masalah Pak Pak menjelaskan bahwa ada seseorang yang telah mencuri bukunya Dan menghapus rekaman CCTV saat penikaman Guon memastikan jika si pelaku telah mengenal dirinya Gayong mengemukakan kekecewaannya pada Guon Dalam perjalanan pulang Guon menanyakan tentang kedatangan Gayong yang protes tentang dirinya Menurut Dohi dia mengundang untuk menonton pertunjukannya Walau dalam keraguan telah melihat Guon Tapi dia tak mungkin akan menghentikan perseturuan dengan saudara-saudaranya secara tiba-tiba Ini tak adil buat Guon yang telah menjadi korban Saat rapat direksi Guna mengambil kembali keputusan siapa yang pantas menjadi komisaris Dohi menyelap pembicaraan bahwa dia mengundurkan diri dari pencalonannya Dan mengenai warisannya agar tak berlanjut perseturuan dengan saudara-saudaranya Hingga akhirnya Suk Min menjadi calon tunggal Dan keputusan ini membuat Suk Min menjadi senang Hal ini membuat Guon jadi penasaran Dohi menjelaskan agar semua ketakutan dan kecemasannya berakhir dan menjalani hidup dengan tenang Karena Guon terus memaksanya untuk berterus terang Maka Dohi menjelaskan bahwa dia sudah tak percaya lagi padanya Karena untuk melindungi dirinya saja sudah tak mampu Mengetahui Dohi memberikan alasan yang menyakiti dirinya Dia menyalahkan Soek Hun Tapi si Soek Hun memberitahukan kembali bahwa alasan utamanya Dikarenakan dia merasa bersalah atas kematian orang tuanya dan ketua Ju Itu sebabnya dia tak mau lagi jika Guon jadi terluka karenanya Tak terima karena alasan dirinya yang menyebabkan Dohi mengundurkan diri dari pencalonan komisaris Dia pun menemui dan meyakinkan agar terus maju dan tak putus asa Sambil terus nyosor aja deh si Guon Mereka melanjutkan dokter-dokter anda Sejak saat itu mereka menjadi pasangan yang bahagia Di lapangan golop mereka sedang membicarakan kepemimpinan perusahaan Pria bersarung tangan itu mengirim pesan pada Dogeong Karena dia belum menghubunginya kembali tentang rencana berikutnya Setelah keputusan mundurnya dari jabatan komisaris Benar-benar membuat Dohi jadi hidup lebih tenang Karena tak ada orang lain yang berusaha mengutiknya lagi Sesaat kemudian dia mendapat kabar bahwa Soek Min mengirimkan surat untuknya Mengetahui jika itu persetujuan pelepasan warisannya Sehingga Guon mengingatkan Dohi agar tak menyetujuinya Karena kondisinya sudah sehat kembali Tapi Dohi tetap kekeh bahwa menurutnya semua akan damai jika dirinya menyerah Guon mengingatkan jika mereka berhenti di tengah jalan Maka kedamaian itu tak akan berlangsung lama Karena kasusnya ditutup asal-asalan Soekun merasa heran melihat ada tato di lengan Dohi Padahal dia takut dengan jarum Tapi Dohi beralasan jika itu terjadi saat dirinya mabuk Menurutnya Dohi telah banyak berubah setelah bergaul dengan Guon Dengan pedenya Dohi menanda tangan di surat kesepakatan tersebut Dan dia tak butuh pengawal lagi berada di sampingnya Guon menemui detektif guna melihat sketsa tersangka yang telah dibuatnya Di saat Guon kembali ke yayasan Lagi-lagi dia kesal melihat keberadaan geng anjing tersebut Tapi menurut Pak bahwa mereka telah membantu membersihkan gedung Sebelum pertunjukan itu dilaksanakan Karena Guon tiba-tiba teringat dengan wajah tersangka Dia meminta geng itu untuk menangkap si pelaku sesuai wajah sketsa Mereka sangat senang mendapat tugas Mengetahui Dohi sedang nongkrong untuk mabuk-mabukan Membuat Guon dan Pak menjemput mereka Aksi geng mulai mendatangi tempat-tempat yang mencurigakan Di warnet, Kuang Chul mendapat perintah kembali Untuk melaksanakan rencana barunya Sementara detektif telah dapat mengidentifikasi tersangka Dengan membawa bensin dia akan membakar jayasan Ternyata orang yang selama ini memerintahkan untuk membunuh Dohi adalah Suk Min Karena perjanjian telah ditandatangani Sehingga Suk Min kini tak membutuhkan jasanya lagi dan membunuhnya Esok harinya, kepala Dohi terasa cenut-cenut setelah tersadar dari mabuknya Kedatangan polisi ke tempat Kuang Chul terlambat Karena tempat itu dan penghuninya telah hangus Mengetahui mayat Kuang Chul tertancap pisau yang sama dengan dirinya Kini mereka menyadari jika pembunuh itu ada hubungannya dengan yang pernah menikam Guon Merasa ada yang tak beres, Guon pergi ke yayasannya Guna mencari tahu sesuatu Dan dia berhasil menemukan alat peretas yang tersimpan di balik meja Setelah dia dapat mengenali wajah si pembunuh Tapi rupanya ada dalang di balik aksinya ini Syaira diberitahukan oleh pembantunya jika ada sarung tangan di tempat perapian Mengetahui Yon So Bocah yang pernah disembuhkannya itu kembali dirawat Membuat Guon mati lemas karena kekuatannya benar-benar telah menghilang Dia menemui Ah Juma pengemis yang selalu membantunya Menurutnya kekuatan Guon akan kembali normal jika Dohi tewas Di bagian lain, So Kun menemui Gayong dan meminta penjelasan tentang Guon Dia menjelaskan bahwa Guon bukan bangsa manusia Gayong menjelaskan bahwa tugas utama iblis itu menghasut dan mempengaruhi ambisi manusia Dengan memikat hatinya Dia menjelaskan bahwa kekuatan iblis itu kini berpindah pada Dohi Dengan ada tato pada lengannya Itu sebabnya Guon membutuhkan Dohi di sampingnya Di tempat lain, si pengemis menjelaskan bahwa kematian Dohi harus terjadi sebelum bulan Purnama muncul Suk Min telah menerima kembali surat perjanjian yang telah ditanda tangani Dohi Suk Min teringat masa lalunya di tahun 2006 Sejak ketua Ju membawa Dohi untuk tinggal di rumahnya Sesampanya di rumah, membuat Guon jadi kebingungan apa yang harus dia selamatkan Tapi setelah mengetahui kesetiaan Dohi Membuat Guon untuk tetap memilih Dohi karena dia tak percaya dengan kemustahilan Dia menemui Pak guna mengetahui waktu kejadian saat dirinya nyemplung ke sungai bersama Dohi Mengetahui kejadian itu tengah malam Dia harus melakukan hal yang sama agar kekuatannya kembali padanya Dia meminta Pak untuk menjual semua properti miliknya Karena dia akan pergi jauh Mengetahui rencana Guon dari Pak Pak Gayong kembali menemui Dohi Mereka akan kembali nyemplung ke sungai agar kekuatan Guon kembali pada dirinya Tapi pertemuan mereka ini malah membuat Guon jadi marah Karena Gayong terlalu banyak mencampuri urusannya Mendapat konfirmasi dari Pak Pak Jika kekuatan Guon tak kembali malam itu Maka dia akan tewas membuat Dohi jadi khawatir Dia jadi teringat masa lalunya Dalam kegalauannya Dohi teringat masa-masa indah dengan Guon Malam bulan Purnama pun tiba Di malam yang sama Suk Min resmi menjadi komisaris perusahaan Dengan hasil pemilihan lebih dari separuh pemegang saham Mereka kembali ke sungai Dimana pertukaran tato itu terjadi Berkat informasi dari Gayong Kini Sok Hun dan Gayong mengikuti kemana mereka pergi Tak diduga Doyong sudah merencanakan pembunuhan pada Dohi Dengan nekat dia menabrakkan mobilnya ke toko supermarket Dimana Dohi sedang berbelanja Setelah kejadian itu Guon berusaha menyelamatkan Dohi Tapi tempat itu keburu meledak Sehingga Gayong menahannya Agar tak pergi membantu Dohi Ternyata Dohi masih hidup Dia hanya luka berdarah-darah Dengan nekat Guon berhasil menyelamatkan Dohi Dan membawanya dari tempat kebakaran Rupanya itu dikarenakan kekuatan Dohi Yang dibantu oleh Guon Setelah kecelakaan itu Beruntunglah kekuatan Guon Kembali pada dirinya Dohi kembali bekerja di kantornya Keberadaannya membuat Suk Min bertanya-tanya Mengapa dia dapat selamat dari api tersebut Karena bingung Sok Hun menemui kembali Dohi Dia tak habis pikir Mengapa masih saja ada orang yang ingin membunuhnya Padahal semua warisan dan jabatan telah diserahkannya Selain itu Keberadaan Guon yang telah menolongnya Membuat tak percaya Bagaimana mungkin iblis mau menolong manusia Dengan berpura-pura ingin bergabung dengan Suk Min Guna mencari tahu siapa pelaku Yang telah merencanakan pembunuhan Dohi Ternyata Dogyong orang yang patut dicurigainya Dan juga buku hijau yang dilihatnya bertuliskan demon Sok Hun kemudian memberitahukan Dohi tentang hal itu Suk Min mengingatkan bahwa Dogyo gagal membunuh Dohi Dia menyuruh anaknya agar menyerahkan diri ke polisi Dengan perbuatan sudah membunuh neneknya dan berusaha membunuh Dohi Dia hanya berusaha untuk membantunya guna mendapatkan remisi tahanan Untuk memastikan keberadaan buku demon Mereka berdua mencarinya Tapi Sarah mendengar sesuatu yang membuatnya curiga Mereka akhirnya mendapatkan ponsel yang digunakan kuakcul Dogyong mengikuti perintah ayahnya untuk menyerahkan diri Dan mengakui perbuatannya pada polisi Dia terkejut mengetahui jika Dogyong lah orang yang telah membunuh Ketua Ju dan Pak Cha atas perintah iblis Dia berusaha menghasut Guwon Kini Dohi mengetahui jika Dogyong sakit jiwa Kim Sarah menjunguk anaknya di penjara Dia meminta untuk bersabar Karena ayahnya sedang berusaha untuk membebaskannya Dogyong kesal karena ibunya walau tahu situasinya Tapi menutup mata dengan perlakuan ayahnya Dia menyalahkan ibunya karena dia tak melakukan apapun Hanya tak mau mengikuti perintah ayahnya Tapi dia harus berkorban untuk di penjara Sesampainya di rumah Dia menerima telepon yang menyebabkan dirinya pingsan Soekun memberitahukan Guwon bahwa Dogyong mengalami depresi berat Tanpa adanya Guwon di samping Dohi Pasti dia tak akan selamat Kini Soekun percaya jika Guwon tak akan membahayakan Dohi Dia juga meminta maaf atas perlakuan kasar selama ini Dogyong akhirnya mengakhiri hidupnya Kini hanya kesedihan dan penyesalan saja yang diterima orang tuanya Soekun meminta maaf atas kesalahannya selama ini Namun dia memojokkan anaknya yang telah berlaku kasar Dia akan memberikan kompensasi pada Dohi Asalkan dia tetap tutup mulut tentang pembunuhan ketua Ju Selepas Dohi dari hadapannya Kini adiknya tak terima jika ibunya dibunuh oleh Dogyong Melihat kondisi keluarganya berantakan Dohi mengajak pergi dari tempat tersebut Sebelum melakukan pertunjukan Gayong melakukan pers konferensi Guna memberikan semangat padanya Dohi membawakan bunga Gayong tak akan lagi mengusik dirinya Karena setelah penampilannya Dia akan meninggalkan Korea Lalu mereka pun berfoto bersama Soekun menceritakan kisah masa lalu Dohi Dimana dia berpindah-pindah tempat tinggalnya Tapi setelah harta warisan dan asuransinya habis Dia ditendang oleh saudaranya Setelah mendengar cerita Dohi Kini Guan selalu memperhatikannya Dimana dia selalu sibuk Guna melupakan masa lalu yang pahit Setelah menjabat komisaris Kini Sukmin akan merubah semua aturan Dan tata kelola perusahaan Karena ketua Jun sudah tak ada Dia meminta 30% karyawan lapangannya Berubah menjadi status kontrak Saat Sarah akan meminum obat Dia teringat kembali Dimana Dogeong memberitahukan Jika kini saat ibunya Yang harus menerima hukuman ayahnya Diam-diam hubungan Park dan Buksin Semakin lengket saja Kayak lem Ibon Benar apa yang diucapkan Dogeong Bahwa ibunya kini yang mengalami depresi Dia mencuri semua dokumen penting Dan membaca buku demon Tapi aksinya tertangkap basah suaminya Adu mulut diantara mereka Tetap berlangsung Saat mereka berkumpul di saat diner Biang keroknya ternyata nohsu Mengetahui komite perusahaan dibubarkan Sukmin Membuat Sukkun marah Merasa dilawan hingga akhirnya Sukmin meminta rapat direksi Guna memecatnya Karena istrinya dianggap sudah mengganggu Hingga akhirnya Sukmin memasukkan istrinya Untuk tinggal di rumah sakit Tapi rencana ini diketahui Guwon Mengetahui kondisi perusahaan jadi berantakan Kali ini Dogeong yang protes padanya Terperangkap dengan ucapannya sendiri Kini Dogeong memahami Jika pembunuh ketua juta lain adalah Sukmin sendiri Dengan berpura-pura keluar dari toilet Guwon menemui Sarah yang dirawat di rumah sakit Sarah berbohong di saat Guwon menanyakan Tentang buku hijau miliknya Sukmin memperdengarkan rekaman Saat ketua Ju berselisih dengan ayah Dohi Perusahaan menjadi besar Setelah kematian orang tuanya Dia terus menghasut jika ketua Ju Yang telah menyebabkan orang tuanya tewas Tapi cerita ini Tadi percayai oleh Dohi Hingga membuat Sukmin emosi dan mencekiknya Di rumah sakit Sarah memberitahukan bahwa Dalang pembunuhan itu adalah suaminya Kali ini dia berencana membunuh Dohi Dia adalah iblis yang sebenarnya Mendengar cerita Kim Sarah Tak perlu waktu lama Guwon pun menyerang Sukmin Hingga Dohi akhirnya selamat dari kematian Guwon membawa Sukmin ke atap gedung Walau sudah terpojok Si Sukmin merasa tak bisa ditangkap oleh polisi Karena tak ada bukti Tapi dia lupa bahwa istrinya akan menjadi saksi Karena kini sudah melawannya Sarah menemui detektif Dan melaporkan tindak tanduk suaminya Karena takut ditangkap polisi Dia akhirnya terjun bebas deh dari gedung tersebut Si Kepo meminta konfirmasi Bahwa kakaknya lah yang telah membunuh ibu mereka Dan dia langsung histeris setelah polisi menjawabnya Di tempat lain Kini para gangster itu membuka rumah makan Saat kembali ke yayasan Sarah mengembalikan buku hijau miliknya Dia meminta konfirmasi Bahwa ketua Ju benarkah membunuh orang tua Dohi Sarah menjelaskan jika Sukmin mengatakan hal itu Berarti itu benar Karena tak yakin Dia menanyakan hal ini pada Pak Park Walau itu benar Pak akan berpura-pura menutup mata Dan menganggapnya itu tak benar Guda mengetahui peristiwa yang sebenarnya Dohi mencari tahu di internet Dia melihat foto ketua Ju yang berlutut Di saat pers konferensi Dia teringat kebaikan ketua Ju padanya Kini hanya businlah yang dapat menjelaskan Masa lalu ketua Ju Dalam keraguan Dohi menanyakan pada Guon Apa yang harus dilakukannya Jika cerita Sukmin itu benar Guon menjelaskan bahwa saat ketua Ju mulai sekarat Dia mengirimkan pesan bahwa dia sangat menyayangi Dohi Karena saat-saat diambang kematianlah Manusia akan berkata jujur Dohi melanjutkan untuk menemui pendeta Di mana ketua Ju sering menemuinya Sang pendeta memberitahukan bahwa berita itu benar Karena dia meminta tolong padanya Untuk menyampaikannya Jika suatu saat Dohi menanyakannya Di masa lalu orang tua Dohi tak setuju Jika ketua Ju ceroboh demi investasi Apalagi menyangkut keselamatan manusia Ketua Ju juga marah Di saat orang tua Dohi akan membeberkan rencana ini pada pers Dalam perjalanan Ayah Dohi merekam pembicaraannya Guna melindungi dirinya Tapi rupanya sebuah mobil menguntir dan mengusiknya Hingga Ayah Dohi terpancing dan menancapkan gas polnya Selang beberapa menit Kedua mobil itu mengalami kecelakaan Saat itulah Guon datang menemuinya Guna menagih janji kontraknya Rupanya Ayah Dohi pernah berurusan dengan Guon Hingga akhirnya sang ayah tewas karena sakit jantung Dan ibunya tewas karena kecelakaan Aksi Guon tertangkap basah oleh ketua Ju Sehingga dia tahu kejadian yang sebenarnya Namun ketua menolak untuk melakukan kontrak dengan Guon Karena ledakan mobil hingga membuat dirinya terpental Itu sebabnya mengapa ketua memakai tongkat Setelah berbicara dengan pendeta Kini Dohi merasa lega bahwa cerita Sukmin adalah bohong Dohi teringat ucapan pendeta Ketua Ju berubah drastis setelah dia bertemu dengan iblis sesungguhnya Malam harinya Guon rupanya menemui kembali pendeta itu Si pendeta meminta Guon untuk meninggalkan Dohi Dia memberitahukan bahwa ketua Ju telah menjelaskan ciri-ciri keberadaan Guon Mendengar hal itu membuat si Guon terheran Tapi setelah diceritakan Dia baru menyadari jika dia memang pernah bertemu ketua Ju Di saat dia mengambil roh ayah Dohi Seorang ahjuma datang menemui Guon Hanya untuk memohon ingin membatalkan kontraknya Dia menyesal hanya ingin kesuksesan Dengan mengorbankan untuk masuk surga Pembicaraan ini didengar oleh Dohi Karena tak ada ampun bagi Guon Hingga ahjuma itu pun tewas dengan serangan jantung Peristiwa ini disaksikan oleh Dohi Yang hanya bisa terperangah tak percaya Saat melihat ruangan dimana jam dingding Dan nama-nama yang telah menekan kontrak dengan Guon Membuat Dohi jadi melongo deh Dalam kebingungannya Dia meninggalkan tempat Guon Sokun yang melihat tingkah Dohi yang aneh menegurnya Saat Guon memanggilnya Kini dia merasa ketakutan dengan Guon Kali ini giliran Sokun yang kebingungan dengan tingkah Dohi Menyadari Dohi telah ketakutan karena ulahnya Guon menemui kembali si pengemis Walau Dohi berusaha mengajaknya untuk merayakan Natal bersama Tapi Guon tak bisa menemannya Resto yang dibuka oleh para geng itu sepi Seorang pelanggan akan makan di tempat itu Namun karena pegawainya begitu banyak Sehingga dia membatalkan niatnya Berita di televisi memberitahukan bahwa Jasad Sukmin yang tewas jatuh dari gedung itu belum ditemukan Sementara polisi dan tim SAR masih melakukan pencarian Saat Dohi memasuki mobilnya Rupanya seorang bertopeng membiusnya Eh ternyata itu Sukmin yang belum tewas Hal ini membuat Dohi terkejut Setelah malam itu dia terjatuh dari gedung Dia tersangkut di lantai berikutnya Sejak saat itu dia membakar separa wajahnya Agar tak dikenali Guon Dalam kondisi terjepit Guon dapat membatalkan niat Sukmin yang akan membunuh Dohi Sukmin yang masih bisa bangkit mengambil senapannya Dan menembak keduanya Tapi Dohi berusaha melindungi Guon Hingga dia yang tertembak Tak ingin Dohi tewas Akhirnya Guon menukarkan jiwanya Agar Dohi tetap hidup Perlahan tubuh Guon menghilang dimakan api Iblis tak dapat membunuh manusia hidup Atau menghidupkan manusia mati Apabila iblis mencampuri urusan Tuhan Maka dia sendiri yang akan musnah Sukmin akhirnya ditangkap polisi Namun dia senang karena berhasil menghancurkan keduanya Dengan bantuan si pengemis Dohi bersedia melakukan kontrak dengannya Asalkan dapat mengembalikan Guon kembali ke dunia Setelah menunggu beberapa saat Akhirnya Guon kembali ke dunia Dengan menemui Dohi yang sedang berada di pantai Dohi ingin mengetahui kontrak Apa yang telah dilakukan ayahnya Di masa lalu saat hujan deras Orang tuanya mengalami kecelakaan Sementara ibunya sedang mengandung Dohi Karena ditolak pihak rumah sakit Dengan alasan ruang IGD penuh Sehingga mereka kembali mencari rumah sakit lain Namun di tengah jalan Mereka terpleset jatuh Sehingga terjadi pendarahan Saat itulah Guon muncul Dan mengajak kontrak dengan ayahnya Menyadari hal itu Dohi telah diselamatkan Bahkan sejak dalam kandungan ibunya Kedatangan Guon ke resto Membuat terharu para geng tersebut Dohi menjenguk Sukmin yang telah dipenjara Dengan tak ada Sukmin Sehingga Sukkun yang menjadi komisaris Dan Dohi hanya sebagai anggota direksi saja Pengacara Choi memberitahukan Bahwa Sukmin telah diponis hukuman mati Dia hanya akan menghabiskan waktunya di penjara Dohi terkejut mengetahui Jika ketua Ju meninggal Karena mengidap kanker Cerita ditutup saat mereka berromantis Ria di lapangan terbuka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!